Satu hari penuh Apalagi yang mau didebati sama Aris, Riz Seorang Aris aja udah dibantu oleh Profesor Siti Padilasupari gitu loh, Riz Mau kasih kesempatan ke Mas Aris atau ke Bu Siti lagi nih? Silahkan, Riz Ya, tadi disampaikan memang bagaimana cara pandang masyarakat ya Termasuk paslon-paslon lain Tapi kalau dari kami sendiri, kami memang fokus terhadap strategi yang kami lakukan sendiri Tidak terbaru terhadap bertemu-temu tokoh lain Yang itu sudah dilakukan jauh Lebih dulu Mas Pram dan Bang Dul Memang kami meyakini ada sebab, ada akibat Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab Alhamdulillah Mungkin tadi disinggung oleh Mbak Seril Pertama bahwa menyinggung Litbang Kompas Alhamdulillah pagi ini rilis Litbang Kompas Yang dibiayai khusus oleh lembaga Kompas sendiri Menghasilkan per Oktober Elektabilitas Mas Pram sudah menyalip Kang Emil Di angka 38% Sementara 34% Kang Emil Nah ini Alhamdulillah kami bersyukur Dan tadi malam juga kami juga mendapatkan kabar yang Alhamdulillah juga Ya, karena Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persevi lembaga yang berwenang untuk Jatuh sanksi Apa melindungi atau menaungi berbagai lembaga survei Yang terdaftar Ya itu menyampaikan bahwa Lembaga Survei Indonesia LSI Yang per Oktober menemenangkan Mas Pram dan Bang Dul dengan 41% Dan Kang Emil 37% Terbukti valid datanya Dan benar dalam melakukan metode survei Sementara poll tracking Yang dalam hasil surveinya yang dipublis satu hari kemudian setelah LSI Kita tidak melibatkan survei hari ini Ya, tetapi itu 51% 37% kayak 36% Mas Pram itu terbukti Tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya Dan salah Sekali lagi saya ingatkan Kita tidak ada pihak Ya, betul Ya, itu tetapi Betul Jadi yang menyatakan Mas Pram itu menang Itu survei valid Yang sementara poll tracking yang menyatakan Kang Emil Itu menang Itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya oleh Persevi Jadi malam itu resmi Jadi memang kita melihat ada tren kenaikan elektabilitas yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Dul Dari angka 20-an sampai hari ini Unggul ada yang 41% Sementara Kang Emil penurunan yang cukup drastis Dari di atas 50% sampai hari ini di angka 34% Makanya Anda tidak perlu lagi ketemu tokoh non-nasional Bukan seperti itu Kalau kita ngomong ini berkaitan dengan bertemu tokoh nasional Jauh sebelum Kang Emil melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Anda sudah kemudian Anies masih ada di CFD? Bertemu dengan berbagai macam tokoh ya Mas Anies misalnya sudah bertemu di CFD secara tidak sengaja Seperti itu kan berdiskusi Yang kemudian mungkin setelah itu ditindaklanjuti oleh banyak pendukung-pendukung Artinya efeknya berhasil Elemen-elemen Mas Anies itu yang berjalan bersama kami Mendukung kami kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan visi-visi Dan itu memang sudah tercermin sekali Misalnya itu melanjutkan JIS Kemudian melanjutkan Jacqueline Kowe RPN 0 Kalau sudah ada rencana bertemu lagi dengan Mas Anies selain di CFD Atau Pak Prabowo ada nggak? Untuk Pak Prabowo, mohon maaf ya Ini saya harus membicarakan fakta Pak Prabowo, kan kerja 10 tahun ketemu Siti Padilla tadi Saya harus berbicara fakta Alhamdulillah kami sudah sempat bertemu duluan Pada masa periode pilkada ini Mas Pram itu dengan Pak Prabowo langsung di rumahnya Jadi juga ngelayan Waktu pas, enggak on record Waktu pas pemanggilan para menteri Kan Mas Pram datang Dan Mas Pram menyampaikan salah satu isi pertemuannya Yaitu Mas Pram mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden Yang akan dilantik segera Kemudian Pak Prabowo juga mendoakan Mas Pram di pilkada Jakarta Ya Pak Prabowo mendoakan Mas Pram juga di pilkada Jakarta Artinya ada sinergitas memang Dan mohon maaf kalau kita melihat tradisi atau budaya Jawa Kalau kita kenal, Mas Pram dan Pak Prabowo sama-sama orang Jawa misalnya Orang yang diterima di rumah Itu biasanya lebih dekat hubungannya Dibandingkan di tempat umum Nah ini kan kita banyak melihat seperti itu Lebih intimate begitu ya Lebih intimate Dan biasanya kalau misalnya Kita sudah sering ketemu, sudah dekat Itu kalau habis bertemu enggak perlu lagi di posting-posting Nah gitu kan Karena sudah akrab Nah kemudian Kalau Pak Jokowi ya jelas Kalau Pak Jokowi ya sudah jelas ya Hubungannya juga Mas Pram juga sudah baik Makan malam, makan siang sudah sering Sama Pak Jokowi sudah biasa Itu kan juga waktu pas Mas Pram Dicalonkan oleh PD Perjuangan Didaftarkan kapil oleh Hanura juga Menghadapkan Mas Pram ya Menghadap dan juga ditelepon oleh Pak Jokowi Untuk silahkan maju Mas gitu Jadi tidak ada hubungan yang tidak baik lah Jadi kalau sekarang tidak ada pertemuan di muka publik ya Kan udah tinggal telpon Tinggal telpon dan tinggal WA gitu Jadi memang Jadi pertemuan di muka publik itu apa tuh? Iya mungkin ya Tadi kan kita gak bisa melihat macam-macam Saya tidak mau mengkomentari Saya tidak mau mengkomentari Tetapi kalau saya Memang masyarakat di komentar Tapi pertemuan itu gak ada komentar Iya mungkin kan ada hubungannya Ya kan Karena memang kalau misalnya tren elektabilitas naik itu sulit Kalau turun Kalau sudah turun sulit naik lagi Kepanikan, kekhawatiran itu yang akhirnya membuat Ada pertemuan di muka publik Iya saya itu bisa ditanyakan ke Mas Eril ya Kalau masalah kepanikan Udah di jalan lain ya Masalahnya kalau kami Kami memang fokus ke masyarakat ya Oke Hasil dari pertemuan ke masyarakat Bawaslu menyatakan apa? Bawaslu menyatakan bahwa Secara kuantitas Secara jumlah Mas Pram dan Bang Dulidya adalah paslon yang paling sering Terjun dan melakukan kegiatan bersama masyarakat Ya kan? Betul Kemudian Ini bisa tercermin juga Dari dukungan berbagai elemen masyarakat Forkabi, FBR, para habai, para ulama gitu kan Kemudian beberapa ketum jakmania Dan juga dengkot jakmania Beberapa kali hadir Ya ketika acara Mas Pram bertemu masyarakat hadir ya Itu apakah itu deklarasi kan memang belum Tetapi kan Apakah bentuk dukungan Tetapi kan bisa ditanyakan saja langsung Gitu kan ke padiki itu Ya kan? Tetapi saya Saya melihat seperti ini Bahwa Kalau tren elektabilitas sudah naik Itu biasanya sulit turun Kalau sudah turun Biasanya sulit naik Ini biasanya Nah ini Ini mungkin berkaitan dengan Banyak Ada paslon yang Akhirnya melihat hal ini Harus bermanufur ke sana kemari Berubah Berubah Surveinya Paling buncit Ya saya gak mau mengatakan itu Tapi Kira-kira bisa gak terdongkrak bu Paslon 2 ini bu Kalau Berdasarkan survei Ya mestinya Kita memang tidak punya Konsultan politik Otomatis kita tidak punya Konektivitas dengan Surveyor Surveyor manapun saja Nah Kalau mudah-mudahan Kalau kompas Saya gak tahu ya Apa kompas itu juga Independen apa tidak Tapi memang Memang cara Jadi independen Memang sangat berbeda Dengan paslon-paslon yang lain Yang dari partai Yang dari partai kan Semuanya itu serba lengkap Tapi kalau kita kan Memang betul-betul Dari rakyat jelata Jadi tidak mempunyai Hal-hal yang dipunyai Oleh paslon independen Cuman Ya kita hati-hati Jangan sampai menyinggung Suatu Suatu Apa namanya Kecayaan Misalkan tadi Pada paslon 1 Itu Kepleset ngomong tentang Nabi Muhammad Ya paslon 3 Dia juga ada Keplesetnya Pak Pramono Anung itu Menghilangkan Program Mengaji Setelah marif Yang dulu Dibikin oleh Pak Anies Nah Apa-apa ya Itu Anaknya Abah Anak abah Apa ya Tidak memperhatikan itu Nah Jadi ini dua-duanya Memang Menyinggung Mat Islam lah Ceritanya Nah kalau Independen Yang kita 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 Memang Kita selalu Mendekat Pada rakyat Mendekat Pada rakyat Memang Tidak Seperti Terekspos Seperti Paslon-paslon yang lain Itu saya akui Ya Kita memang Langsung Terjun ke masyarakat Terus Dan kami mempunyai Gambar-gambar Bukti-bukti itu ya Tapi cuma di Medsos gitu Nah Tidak seperti Meriahnya Paslon-paslon Karena memang Paslon-paslon kan Banyak uangnya Kita tidak banyak uangnya Nah Cuma Kita Meyakinkan pada Masyarakat Bahwa Kalau Salon independen itu Nanti kepilihan Jadi gubernur Maka Gubernur itu Akan bisa memimpin Yang sangat dekat Dengan rakyat Karena tidak Dicawe-cawein Oleh partai Nah Kalau Dicawe-cawein Oleh partai Pasti Nanti Kalau jadi gubernur Gubernurnya Tidak bisa Berdiri dengan Tegak Karena punya utang Punya utang Dengan Orang-orang Atau Golongan-golongan Yang Dulu Mendukung Nah itu Yang Kelemahan Dari Apa namanya Pedigas partai Sekarang Kulitanya Meriah Tapi Jadi Gubernur Utang Pada waktu Kampanye Itu Kelebihannya Independen Oke Oke Kita harus Jadi dulu Sinang Nanti Kita Ini tadi Dikatakan Bahwa Ya Tidak perlu Ada Pertemuan Di muka publik Tinggal Telepon Tinggal Whatsapp Buktinya Juga Ujung-ujungnya Ini Elektabilitas Dari Paslon 3 Naik Terus Kita akan Hadir Kesehatan lagi Tetap bersama kami Terima kasih Terima kasih.